Intro Dengan bertempat di halaman Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Irianto memusnahkan ribuan liter minuman keras yang didapatkan dari hasil operasi cipta kondisi serta kegiatan kepolisian yang ditingkatkan selama sebulan penuh. Dalam pemusnahan ribuan liter minuman keras hadir Pulau Kapolda Sulawesi Tenggara, Perwakilan Gubernur Sulawesi Tenggara, Perwakilan DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, para Pejabat Utama Polda Sulawesi Tenggara, para Kapolres Jajaran serta para tokoh agama dan masyarakat. Jumlah barang bukti minuman keras yang berhasil diamankan hasil dari operasi tersebut berupa 13.896 miras pabrikan, 2.346 liter miras tradisional berupa arak, 3.073 liter kameko serta balos sebanyak 3.560 liter. Ton, ini hampir 2.346 liter. Pengasih sebanyak 3 ton, atau 3.073 liter. Kameko atau balos sebanyak 3.560 liter. Menjelang bulan suci ramadhan dan pilkada serentak, maka wajib menciptakan situasi kondisi yang aman dan damai untuk kampit mas serta memberantas salah satu penyakit masyarakat, yaitu minuman keras. Di Sulawesi Tenggara, penyakit karena minuman keras sangat luar biasa dampaknya sebagai pemicu tindakan kriminal setelah satunya kejahatan konvensional. Contohnya penganiayaan dengan pemberatan seperti yang terjadi di kota bau-bau Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh anak di bawah kumur. Mengingat pengaruh negatif minuman keras bagi masyarakat sangatlah luar biasa, yaitu rusaknya tatanan sosial masyarakat karena hilangnya eksistensi sebagai manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, hilangnya kesadaran dan akal sehat untuk kemudian menjadi potensi munculnya tindakan kriminal lainnya yang tentunya sangat meresahkan masyarakat dan berdampak pada instabilitas lingkungan kita. Dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Di lingkungannya masing-masing, pihak kepolisian percaya peredaran minuman keras beralkohol di wilayah Pol dan Sulawesi Tenggara dapat diberantas hingga habis. Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!